Bagaimana begitu join ini kok begitu join di apa tuh Panjatkan di pengujung bulan Ramadan adalah satu bahwa kita ingin dipertemukan lagi di Ramadan tahun yang akan datang Bulan ini di tahun ini adalah merupakan salah satu doa yang dijabah dan dikumpul oleh Allah subhanahuwata'ala Atas pintaan doa yang kita panjatkan permohonan doa yang kita selalu panjatkan terhadap Allah ini pertanda dikabul oleh Allah subhanahuwata'ala Oleh karenanya melalui firmannya Allah subhanahuwata'ala menyampaikan barang siapa yang mensyukuri terhadap nikmat yang Allah menugerahkan kepada kita maka niskayat nikmat itu akan ditambah tapi barang siapa yang kukur tidak mensyukuri terhadap nikmat yang Allah menugerahkan yang diberikan kepada kita niskayat azabnya sangat Bapak-Ibu seluruh siswa-siswa SMK Medikapong yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala Kegiatan hari ini adalah kegiatan pembukaan launching smartphone Ramadan di SMK Medikapong Bandung Yang insya Allah pada kegiatan hari ini akan ada beberapa yang disampaikan Yang pertama pembukaan yang tengah saya sampaikan Yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMK Medikapong Bandung Yang ketiga sambutan sekaligus pembukaan smartphone Ramadan 1442 Hijriah Yang ketiga acara pokok adalah tausiyah yang insya Allah akan membawakan tema Mendidik anak sesuai zamannya mengacu kepada sahabat Rasulullah SAW yang pernah disampaikan Bapak-Ibu seluruh warga SMK Medikapong Bandung Kita awali kegiatan pembukaan Smart Train Ramadan 1442 Hijriah dengan membaca basmalat Bismillahirrahmanirrahim Bapak-Ibu seluruh siswa-siswi SMK Medikapong yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala Ini akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Bapak Doktor Dokmen Lubis S.E.M.M. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan Pertama-tama Marilah kita sejenak memanjatkan puji dan syukur Kadirat Tuhan yang Maha Kuasa Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih Pemilik dan kehidupan kita Pada pagi hari yang keras ini Kita masih diberikan nafas kehidupan Kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan Serta kecintaan Sehingga Pada pagi hari yang indah ini Kita dapat Berkumpul Melalui virtual Melalui Zoom Melalui YouTube channel SMK Medikapong Guna Bersama-sama kita memanjatkan syukur dan doa Kepada Tuhan yang Maha Esa Khususnya Sebagaimana yang kita Rasakan dan kita alami Rasakan dan kita alami Bahwa Di bulan suci Ramadhan Yang merupakan bulan yang penurah mati ini Kita keluarga besar SMK Medikapong SMK Medikapong Tidak berkecuali Rekan-rekan guru Para siswa Dan para orang tua Dan masyarakat lainnya Rekan-rekan mitra SMK Medikapong Dapat mengikuti Berbagai kegiatan-kegiatan Yang sudah kita persiapkan Yang mudah-mudahan Semua kegiatan ini kita lakukan Adalah semata-mata Sebagai manifestasi Penghormatan kita Syukur kita Kepada Sang Pencipta Sekalibus Menjadi harapan doa kita Seluruh Warga sekolah Yang kami hormati Dan kami banggakan Kami muliakan Dan yang sangat kita banggakan Pada pagi hari ini Telah hadir Bapak Ustadz Ruslan Abdul Ghani Yang kami hormati Pada upacara pembukaan ini Telah hadir juga Mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dalam hal ini Oleh pengawas bendina Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 7 Tokerandus Tokerandus Haji Yayang Zakaria NPD Yang kami hormati Dan kami banggakan Selamat pagi Bapak Ibu Rekan Rekan Guru sekalian Yang saya banggakan Yang sekarang mengikuti Kegiatan ini Melalui virtual Di rumah Di tempat tinggal masing-masing Demikian juga yang sangat kami hormati Dan kami banggakan Kami muliakan Para orang tua Para orang tua Siswa SMK Medika Kom Yang telah ikut Hadir dalam virtual ini Kami Sapa Selamat pagi Dan salam sehat selalu Akhirnya Kami Sapa Putra Putri Kami yang kami rindukan Yang kami sayangi Yang kami banggakan Yang merupakan Pribadi titipan yang sangat terharga Bagi kami Anak-anak kami Yang telah hadir dalam ruang virtual ini Kami Sapa Selamat pagi anak-anakku Salam sehat untukmu Salam cinta Dari kami seluruh Bapak Ibu Guru Dan pada pagi hari Yang indah dan cerah ini Dalam kesempatan yang mulia Yang berbahagia ini Saya selaku pimpinan SMK Medika Kom Ketika merenungkan Perjalanan kita Selama kurang lebih satu tahun Di masa pandemi Yang telah mengancam Menimbulkan berbagai dampak Terhadap kehidupan kita Umat manusia Yang bukan saja Hanya berdampak terhadap kesehatan Terhadap ekonomi Gawalan politik Tetapi juga Sangat berdampak terhadap Sosial masyarakat Oleh karena itu Bersama dengan rekan-rekan guru Rekan-rekan para wakil kepala sekolah para staff Yang saya banggakan Kami terus memikirkan Upaya-upaya Ikhtiar-ikhtiar Untuk dapat terus menjalankan tugas kami Tugas yang mulia Sebagai Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidik Oleh karena itu termasuk juga Meskipun di tengah-tengah kesulitan Yang masih kita hadapi saat ini Akibat pandemi Wabah virus corona Kebijakan ketentuan pemerintah Yang mengharuskan Yang menyadarkan kita Untuk tetap menjaga protokol kesehatan Sebagai ikhtiar dan upaya kita Untuk memutus mata rantai Penyebaran wabah virus corona Hal inilah Bapak Ibu saudara-saudara Anak-anak kami para siswa Dalam rangka Penubuhan budi pekerti Dalam rangka meningkatkan Ketakuan dan keimanan kita Khususnya putra putri kami Dan seluruh rekan-rekanku Dan seluruh saudara-saudaraku Yang melakukan Melaksanakan ibadah puasa Pada bulan Ramadhan ini Kami ingin memanfaatkan Kami ingin mengambil bagian di dalamnya Kalau kita yakin dan percaya Bulan ini adalah bulan penuh rahmat Maka saya sebagai pimpinan sekolah Maka saya sebagai pimpinan sekolah Mengajak anak-anakku sekalian Dalam kegiatan yang kita berikan tema Sesuai dengan arahan pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Di SMK Medikakom ini Dalam bulan Ramadhan ini Kita akan mengisi berbagai kegiatan-kegiatan Yang di dalamnya kita himpun dengan sebuah acara Millennial Smart Train Ramadhan Virtual SMK Medikakom Semoga Anak-anakku sekalian Para orang tua yang kami hormati dan kami muliakan Rekarekan guru sekalian Kegiatan yang sudah kita persiapkan ini Menjadi media bagi kita Untuk terus memberikan Yang terbaik bagi masa depan putra putri kita Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian Para siswa yang kami hormati dan kami banggakan Saya berharap dan saya mengajak kita semua Tidak terkecuali Apa yang sudah kita rancang Atau yang sudah kita programkan Melalui kegiatan Millennial Smart Train Ramadhan Virtual SMK Medikakom ini Dapat bermanfaat Bagi pembentukan karakter Budi pekerti Para siswa-siswa kita Sebagaimana Kami perlu sampaikan Bahwa SMK Medikakom Adalah bukan saja Mempersiapkan anak-anak kami Untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan Tetapi jauh yang lebih penting adalah Akar ketakwaan dan keimanan mereka Itulah sebabnya Termasuk pada kegiatan bulan Ramadhan ini Akan kita isi Berbagai kegiatan-kegiatan Secara langsung dan tidak langsung Membawa kita semua Menghormati dan menghargai Toleransi Menghormati dan menghargai Nilai-nilai luhur Yang telah diwariskan oleh Para pendiri bangsa dan negara ini Untuk itulah satu kebahagiaan buat saya Buat kita semua Secara khusus Kita telah Mengundang dan menghadirkan Dan saya atas nama seluruh keluarga besar SMK Medikakom Untuk kedua kalinya hadir Ustadz yang sangat kita banggakan Sangat-sangat kita hormati Ustadz milenial Bapak Ruslan Abdul Gani Kita berikan aplausi Sangat-sangat yang meriah kepada beliau Terima kasih Atas kesediaannya Dari satu Sesuatu yang sangat berharga bagi kami Dalam meniti perjalanan kami Semoga Apa yang akan Bapak Ustadz nanti sampaikan Itu Memberikan Menambah Ketakwaan dan keimanan Kepada semua khususnya Anak-anak saya Sehingga Dengan demikian Anak-anak kami Menjadi akli waris dari generasi Bangsa Indonesia Kedepan Menjadi kekuatan Menjadi modal bagi bangsa dan negara kita Untuk Terus Membawa Indonesia Lebih maju Oleh karena memiliki Generasi Yang berteman dan berkuat Akhirnya Kegiatan ini akan kita lakukan Sepenuhnya Selama bulan Ramadan ini Secara virtual Menggunakan teknologi yang sudah ada Kita tidak akan pernah menyerang Dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi Tuhan pasti Memberikan kekuatan Memberikan Kemampuan Pengetahuan kepada kita semua Untuk hal-hal Yang sangat mulia ini terlebih Ijinkan saya Pada kesempatan ini Saya ingin juga Mengingat hari ini adalah hari Peringatan Hari Kartini 21 April 2021 Atas nama kaum bapak, kaum pria, kaum laki Menyampaikan kepada Anda Yang kami sangat bangga Kami cintai Ibu-ibu Kartini Indonesia Para guru-guru Perempuan Kartini Indonesia Para orang tua kami Ibu-ibu Kartini Indonesia Terlebih kepada siswi-siswi kami Bertiwi-bertiwi Indonesia Anda adalah Generasi penerus Teruskanlah cita-cita Perjuangan Ibu Kartini Emancipasi wanita Dalam seluruh aspek Pembangunan Indonesia ini Bangsa Indonesia Telah terlihat dan teruji Perangan wanita Sangat Mengambil strategis Dalam mempersiapkan Membentuk generasi yang kuat Termasuk Saya sebagai kepala sekolah Rekan-rekan saya Boleh ada Mengambil bagian Dalam pembangunan pendidikan Indonesia Adalah karena Pertiwi-pertiwi Indonesia Kita berikan tepuk tangan Apresiasi kita yang tinggi kepada ibu-ibu kita Ibu-ibu kita Selamat Hari Kartini 21 April 2021 Majulah terus Pertiwi Indonesia Demikian kata sambutan saya Sebagai kepala SMK Medikaton Salam sehat kepada para orang tua Kepada siswa-siswa Terima kasih apresiasi kepada rekan-rekan guru Yang terus nanti mendukung sampai terselesainya Kegiatan kita pada bulan Ramadan ini Di SMK Medikaton Millenial Smart Pesantren Ramadhan Virtual SMK Medikaton Dan kami mohon kepada yang kami hormati Dan kami banggakan Bapak pengawas pembina Berkenan kiranya Memberikan sepatah dua kata Sebagai dorongan dan motivasi Khususnya kepada para siswa Para orang tua Terutama kepada rekan-rekan kami guru Dan sekaligus Atas nama pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Berkenan Bapak pengawas pembina Membuka kegiatan Millenial Smart Pesantren Ramadhan Virtual SMK Medikaton 2021 ini Demikian Sambutan kami Kami mohon maaf Bila ada kekurangan Dalam seluruh kegiatan kami Mulai acara kebukaan Dan kegiatan Kegiatan yang akan Kita ikuti lagi Kian dan terima kasih Selamat pagi Salam sehat untuk kita semua Terima kasih Temikian tadi Sambutan dari Kepala SMK Amerika Kom Bandung Yang sudah disampaikan langsung Oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Doktor Dr. Menludis SEMM Terusimitas SMK Amerika Kom Bandung Yang mengerah mati Allah s.w.t Berikutnya adalah Kata sambutan dari Pemawas pembina antar pendidikan Dinas Pendidikan Jawa Barat wilayah 7 yang akan disampaikan Bapak Haji Tia Zafden kepada beliau waktu disediakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 pendidikan nasional, yaitu menciptakan generasi atau para kita khususnya yang mempunyai akhlak muda. Salah satu dari standar kompetensi lurusan SMK adalah memilih keimanan dan ketahuan kepada Allah, kepada Tuhan. Oleh karena itu, pemerintah Jawa Barat dalam hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan yang lebih lagi di lingkungan kita, yaitu di Dinas Pendidikan Kabang Dinas Wilayah 7, semua sekolah yang berada di bawah kewenangan Tabang Dinas Wilayah 7 melaksanakan kegiatan. Judulnya pun sangat keren, millennial, smart, ramadhan, smart, keren, ramadhan, virtual. Perlu diketahui, judul ini harus dipahami oleh kita semua. Karena pengertian millennial itu bukan dominasi anak-anak saja. Tapi setiap orang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi, menggunakan media, dan menggunakan teknologi digital, itulah yang disebut dengan millennial. Jadi guru-guru kita yang sudah mendekati kepala enam, komunikasinya bagus, penggunaan medianya juga bagus, penguasaan teknologi digitalnya bagus, oh itu wakil-wakil millennial. Jadi millennial ini bukan dominasi anak-anak muda. siswa-siswa kita, kita aja sebagai guru harus menjadi kelompok millennial. Mau tidak mau suka tidak suka. Penguasaan teknologi untuk kondisi sekarang seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bukan seolah-olah lagi, memang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Smart trend, itu sebenarnya singkatan. Dari smart dan pesan trend. Smart itu kan cerdas. Trend itu pesan trend. Jadi smart trend ini adalah kegiatan penggalian ilmu keagamaan untuk bisa membentuk kecerdasan. Kecerdasan siapa? Ya karena kita ruang lingkupnya sekolah, maka ruang lingkup ini adalah untuk siswa. Cerdas dalam bidang apa? Cerdas dalam bidang sikap, cerdas dalam bidang pengetahuan, dan cerdas dalam bidang komator atau petrafin. Beda orang cerdas dengan orang simter. Jadi yang cerdas ini, dia akan selalu memanfaatkan situasi sekecil apapun untuk bisa menghasilkan yang sebesar-besar. Atau menghasilkan sebesar-besar yang optimis. Dan bagi guru, khususnya para pendidik, insya Allah kita sedang mencoba mengomalkan. Ayat-ayat yang ada di dalam surah hukmat. Bagaimana kita bisa membentuk generasi-generasi yang pandai bersyukur? Jadi bapak dan ibu guru, wayahnya tolong dimaknai, di dalam surah hukmat itu, bapak ibu ngacunya ke sana, sehingga nanti paprek ini benar-benar bisa menghasilkan anak-anak yang cerdas, yang intinya anak-anak yang pandai bersyukur. Bahkan kalau dikali lagi, anak-anak yang sanggup menjadi anak, yang membanggakan orang tuanya, yang menyadari bagaimana sulitnya orang tua ketika mengandungnya, menyusui sampai menyatainya. Itu di surah hukmat langkah. Itulah generasi yang akan datang, yang harus kita ciptakan, yang harus kita bentuk. Tidak hanya otaknya, tidak hanya ototnya, tapi hatinya kita isi dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga benar-benar menjadi generasi yang beriman dan bertakwa sebagai langgasan hidupnya. Kalau ini sudah bisa terbentuk, insya Allah bapak ibu kita yang sudah tua, itu pahalanya akan terlalu sebagian selama anak-anak tidis kita mengamalkan apa yang kita inginkan. Jadi jangan takut bahwa kegiatan ini insya Allah-Allah guru tidak kebahagiaan, insya Allah. Ketika hasilnya bisa menjadi modal anak untuk hidup, keiman dan ketakuan itu menjadi dasar dia untuk hidup, maka selama dia bisa melaksanakannya, kita sebagai gurunya insya Allah kebahagiaan, walaupun kita sedertiakan. Makanya saya ketika jadi kepala sekolah itu doa, doa upacara saya berani. Karena kepala sekolah tidak pernah kebahagiaan. Doanya. kan doa anak-anak itu, ya Robby Birli maafkanlah kami, maafkanlah ibu bapak kami, maafkanlah guru-guru kami, kan gitu, nggak ada kepala sekolah kami. Jadi saya adalah guru. Silahkan perlu, nanti perjanjian berbaca, setinggal izin dan doa anak-anak ketika upacara. Sekolah-sekolah mah tadi doa, itu kan guru-guru. Nah oleh karena itu saya bangga menjadi guru, karena adalah salah satu yang selalu didoakan oleh anak-anak itu. Dan itu mudah-mudahan. Benar adanya, sehingga walaupun kita sudah tidak ada, kita tetap sebabnya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Selamat kepada teman-teman yang mengelola Smart Trend di SMK Medica Pong ini. Mudah-mudahan ini adalah adang pahala bagi itu. Barakallahuliawalaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucap basmala atas nama Dinas Pendidikan, Sabang Wilayah, Sabang Binas Bilawah yang tujuh, kegiatan Melenial Smart Trend Ramadan Virtual di SMK Medica Pong dengan ini dinyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di AMB. Demikian tadi sambutan sekaligus pembukaan kegiatan Smart Trend Ramadan 1442 di SMK Medica Pong. Terima kasih kepada Pak Aja yang sudah menyampaikan tersebutan dan pesan bagi kita semua selaku pendidik di lingkwan SMK Medica Pong. Baik Bapak, Ibu dan seluruh siswa-siswi SMK Medica Pong. Bandung dan para orang tua Ibu dan Bapak sebelum kita menyaksikan keusia dari Al-Bukarong, ada sedikit paparan dari bidang kurikulum SMK Amerika Kom Bandung terkait dengan program Ramadan di SMK Amerika Kom tahun 1442 Hijriah dan terhormat Ibu Isismawati M.GOM waktu kami sedia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan izinnya kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan milenial Smart Trend atau Ramadan Smart Trend Ramadan virtual SMK Amerika Kom bisa dilaksanakan dengan baik disini saya sebagai ketua pelaksana akan menyampaikan informasi mengenai program kegiatan Smart Trend dimana kegiatan penumbuhan budi pekerti di bulan Ramadan di Satuan Pendidikan SMK Medika Kom milenial Smart Trend Ramadan virtual adalah serangkaian kegiatan keagamaan yang dilakukan pada bulan Ramadan secara virtual atau daring bagi siswa-siswi SMK Medika Kom dengan tujuan membentuk generasi yang beriman dan bertakwa ditandai dengan kecerdasan sikap pengetahuan dan keterampilan tujuan kegiatan milenial Smart Trend Ramadan virtual SMK Medika Kom yaitu pertama menumbuhkan nilai nubur Ramadan dan penguatan pendidikan karakter dalam kondisi pandemi COVID-19 yang kedua menambah dan memperluas ketakwaan dan kelasan keislaman yang ketiga meningkatkan amalia di bulan Ramadan yang dilaksanakan secara terencana sesuai situasi kondisi dan konvensi masing-masing pada Satuan Pendidikan SMK Medika Kom yang keempat menerapkan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari berupa bimbingan arahan pelatihan pembiasaan yang dilakukan secara bersama-sama dan berkesinamu fungsi dari kegiatan milenial Smart Trend ini adalah yang pertama sebagai media pembinaan keimanan ketakwaan dan ahlak mulia siswa yang kedua meningkatkan literasi keislaman yang ketiga ajang silaturahmi antara guru dan siswa yang keempat pembinaan bersama yang kelima kajian Islam di sekolah atau disingkat dengan dalam bentuk dari dan luring waktu kegiatan kita laksanakan dimulai dari launching secara virtual oleh kepala sekolah dan dibuka oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 April 2021 lalu ada pembinaan bersama secara virtual yang dilaksanakan oleh guru MDM dan para tokoh lalu untuk jadwal kegiatan sudah saya share ke anak-anak semua disini ada kegiatan bersama berupa kegiatan mingguan yang dilaksanakan setiap Jumat pukul 10 yang akan disiarkan secara virtual melalui live YouTube channel SNK Medikampo dengan mengundang narasumber-narasumber dalam bentuk diskusi bersama atau sharing atau istilah kerennya mungkin ke anak-anak podcast lalu ada kegiatan harian berupa pendampingan oleh guru-guru PAI dengan timnya dalam bentuk grup WhatsApp Google Classroom ini dilaksanakan setiap Senin dan Kamis pukul 5 sampai pukul 6 pagi ini salah satunya seperti bacaan surat pendek hafalan-hafalan dan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh tim guru PAI itu mungkin kemaparan program kegiatan milenial smart rent Ramadan virtual SNK Medikampo tahun 1442 Hijriah atau 2021 demikian pembaparan dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh demikian dari papanan program smart rent Ramadan di SNK Medikampo Bandung yang sudah disampaikan oleh wakafi dan kurikur Ibu Ismawati Bapak-Ibu yang diberikan Allah dan seluruh siswa-siswi beserta orang tua wali SMK Medikampo Bandung di belak saatnya kita akan menyaksikan dan mengikuti kajian kawusia yang akan disampaikan yang sudah dari tadi ada bersama kita mengikuti kegiatan pembukaan ini yang tema disampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah pendidik anak sesuai zaman nanti barangkali mungkin Pak Ustaz kalau ada yang mau ditanyakan oleh jamah yang hadir pada kesempatan kali ini mohon diberikan waktu satu atau dua pertanyaan barangkali nanti akan ada yang ditanyakan baik pembersihkan waktu barangkali 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 ini lebih dikenanya huje kalau di kalangan anak muda yang sering ada di masjidnya Trans video bandung dia sering mengitir acara di tempat tersebut dan di masjid-masjid lain dalam kajian bersama para pemuda kita juga yang akhir disini juga merupakan para pemuda mudahan mudah mudah kita semangat dalam menjalankan ibadah dan kita ikuti sama-sama yang di rumah tolong tidak di-op dulu karena ini dilakukan secara live streaming di Youtube Medikapong Bandung bersihkan waktu pada waktu dan waktu yang selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi guys, ketika bicara tentang masalah pujian, kita tidak usah lagi banyak pertanyaan-tanya apalagi memperdebakan. Yang namanya pujian itu milik siapa? Milik Allah SWT. Ada manusia yang ingin dipuji? Kita coba aja berpikir secara realistis. Oh, berarti dia ingin dispesialkan. Itu spesial. Mak, Marta. Jadi gak jauhnya dengan Marta-Martalor ya. Nanti ini ibu bapak, orang pelasiswa, para guru, para siswi, para siswa, SMP BDK.com. Di acara milenial... Ini tak milenial apa namanya, bu? Smart trend. Oke, milenial smart trend. Ramadu smart trend, smart trend? Smart trend. Oh, trend. Dia lalu trend, ya? Boleh segitu ini untuk dibuka ini? Boleh ya? Boleh ya, Pak? Dan mohon maaf, saya kan udah ditakdirkan untuk ganteng, ya? Kalau saja ada orang yang tidak kebagian ganteng, mungkin dulunya alfa tapi kebagian lara ya. Jadi, bapak-ibu, smart milenial smart trend Ramadu SMK Meditavon. Oh, Ramadu virtual. Jadi, ini pasti ada di rumah, ya? Karena virtual, ya? Hari ini kita akan membahas tentang mendidik anak sesuai zamannya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda وَمَنْ عَلَدَ الدُّنْيَا فَعَلَّيْهِ بِالْعَلْمِي وَمَنْ عَلَدَ الْأَخِرَةَ فَعَلَّيْهِ بِالْعِلْمِي وَمَنْ عَلَدَ الْحُمَّةَ فَعَلَّيْهِ بِالْعِلْمِي Barang siapa yang ingin bahagia dan sukses ke dunia, kata Rasulullah. فَعَلَّيْهِ بِالْعِلْمِي Maka dengan ilmunya. Barang siapa yang ingin selamat di akhirat. فَعَلَّيْهِ بِالْعِلْمِي Maka dengan ilmunya. Dan barang siapa ini bahagia dan selamat dunia, warakhirah. فَعَلَّيْهِ بِالْعِلْمِي Maka dengan ilmu. Demikian pun ketika pendidik anak sesuai jamannya, bukan berarti mohon maaf Bapak Ibu. Dulu saya pernah kecil. Tidak mungkin langsung di Jumat Adil. Tentu ya. Jaman dulu, jaman kita, dididik oleh orang tua itu dengan cara ya keras. Betul gak sih Bu? Adik-adik mohon maaf. Dulu ketika kami di Jumat ya, Gerdit, Gerdit, Gerdit. Masih keneh remaja. Itu yang namanya Sapulini itu biasa. Betul gak Bu? Sapulini itu biasa karena di badan kita. Bahkan setelah capipun menampai di kepala kita. Itu jaman bareto. Jaman kolonial. Kalau sekarang ini lebih ya. Jadi kalau kolonial itu begitu cara mendidiknya. Maka yang mendidik diput itu terasa terkena di hati. Oh iya, kalau kita melakukan hal yang tidak baik, Maka akan ada dampaknya seperti itu. Nah bagaimana membahas terkait masalah pendidikan atau pendidik anak di jaman saat ini. Nah ini insya Allah kita akan jumpa satu persatu. Karena dia punya rumus ya. Nanti rumusnya akan lebih memaparkan. Namun sebetulnya memaparkan itu kebetulan kita kedatangan tanggung kehormatan hari ini. Pak Palsul. Ini sahabat UGE jauh-jauh datang dari Al-Azhar. Ya betul Pak Palsul. Ini G.I.H.I.H.I.H.I.H.I.D. Ibn Hazar Qalasmi Emagi. Jadi SMP Amerikapun hari ini sangat. Masya Allah. Berkahanlah. Terima kasih. 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 milenial Ramadan mudah-mudahan ini menjadi salah satu hal yang akan mengisi Ramadan kita kali ini dengan penuh manfaat salawat dan salam kecurah-lipahkan kepada junjungan kita ke kasih Allah subhanahu wa ta'ala tiada lain dan bukan adalah habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad yang mudah-mudahan kita kita mampu mencontoh kita selaku kaum mu'minin, kaum muslimin mampu menjadi manusia produktif dalam hal baik itu pendidikan ataupun dalam hal agama yang insyaallah contoh tauladannya adalah baginda nabi Muhammad kita akan menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala guys semuanya karena disini anak milenial maka disini pun ada bapak-bapak dan ibu-ibu milenial oh iya judulnya milenial semuanya ramadhan bapak-bapak milenial yang ada disini dan juga anak-anak SMK medikacom yang sedang melaksanakan pesantren ramadhan virtual mudah-mudahan kita dengan adanya acara ini mampu memukuh mampu memotivasi mampu bersemangat untuk mengetahui bagaimana kita seharusnya sebagai kaum milenial mulai dari mana ya dari mana oke sebelum saya memaparkan sedikit tentang materi bagaimana mendidik anak maka alangkah lebih baiknya kita untuk memuji dan memuji Allah dengan bertastri kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah bapak kepala sekolah bapak guru dan ibu guru serta siswa-siswi medikatom yang saya banggakan maka saya teringat dalam salah satu ungkapan Sayyidina Ali radiallahu'an beliau mengungkapkan bagaimana harusnya seorang milenial seorang anak itu ketika menjalani hidupnya karena ketika kita berbicara tentang anak milenial zaman sekarang zaman 0 anda sekarang ada di zaman 0 dan aki-aki sekarang pun ada di zaman 0 dulu dilahirkan beda tapi ketika zamannya sekarang kita harus ada perbedaan bagaimana cara mendidik seorang anak yang sekarang dan juga anak yang tempoh dulu seperti kita-kita ini yang udah pada berusia nah maka saya teringat dengan salah satu ungkapan Sayyidina Ali Sayyidina Ali mengungkapkan janganlah engkau mendidik anak-anak kalian dengan akhlak kalian tapi didiklah anak-anak kalian sesuai dengan zaman kalian itu adalah salah satu ungkapan karena memang zaman kita dengan zaman sekarang itu berbeda zaman kita dilahirkan bagaimana orang tua itu mendidik kita dan zaman anak sekarang dilahirkan oleh ibu dari rahim ibu-ibunya itu berbeda dengan zaman sekarang maka banyak yang memaksakan orang tua zaman dulu bahola ma'abah jam kio-kio-kio bahola abah jika-kio kaya-nama jika-kir artinya disini anak zaman sekarang gak bisa disamakan persepsinya pemikirannya dan juga pergaulannya seperti anak tempoh dulu atau tinggalin kalau seperti itu sama halnya dalam pembelajaran pun sekarang dituntut bagaimana kita mampu untuk mengajarkan kepada anak sesuai dengan jamannya kalau tadi Kakanda Pangersa Uge menyebutkan bahwasannya ketika kita ingin mendapatkan dunia Pak Alayyibir Ilmi ketika ingin mendapatkan akhirat Pak Alayyibir Ilmi ketika ingin mendapatkan keduanya Pak Alayyibir Ilmi maka keduanya itu adalah dengan ilmu maka saya akan bagaimana ungkapan Sayyidina Ali ini untuk mencoba untuk diterjemahkan ke dalam beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai seorang bagi orang tua ataupun nanti mengimplementasikannya itu kepada anak-anak kita guys semuanya jadi Sayyidina Ali dalam mendidik anak itu tiga hal yang harus kita ketahui hal pertama itu adalah di usia di usia 0-7 jadikan itu adalah golden age usia emas yang harus dijadikan bahwasannya kita mengisi anak-anak kita itu bagaimana caranya menyentuh anak-anak kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita di usia 0-7 karena usia 0-7 itu adalah usia keemasan usia emas yang harus diisi produktif oleh orang tuanya kita terkadang dengan kesibukan kita ya guys menitipkan anak ke tetangga kita sebagai orang tua karena kesibukan kaditukadil dengan berbagai macam urusan dengan berbagai macam hirupi kok dunjawi kita menitipkan kepada mohon maaf asisten asisten keluarga asisten rumah tangga itu adalah hal-hal dimana baginda nabi ketika anak dilahirkan ketika anak itu dilahirkan ke alam dunia maka jadikan anak itu adalah sebagai didikan orang tuanya sebagaimana bapak-bapak ibu-ibu mendidik anak didiknya di sekolah maka anak pun mengharapkan itu didikan dari orang tua secara langsung karena di usia 0-7 kita akan memahami kedepannya bagaimana usia remaja bagaimana usia dewasa disinilah faktornya bahwasannya jadikan usia 0-7 tahun itu sebagai usia golden age usia keemasan usia yang mana harus diisi oleh orang-orang tuanya didikannya didikan orang tua orang tua yang mempunyai ilmu maka ilmunya harus dididikan kepada anaknya sama hanya dalam dunia pendidikan pun bagaimana kita menjadi orang menjadi guru yang sangat inovatif menjadi guru yang sangat apresiasi menjadi guru yang sangat juara maka kita pun dalam ruang lingkup keluarga menjadi orang tua yang inovatif menjadi orang tua yang memang berstandarkan standarnya standar internasional kalau sekolah dan kita pun menjadi orang tua orang tua yang selalu memback up anak-anaknya di usia 0-7 usia 0-7 pun dikatakan bahwasannya usia yang sangat sangat relevan untuk mendapatkan amunisi dari orang tuanya disini lah bahwasannya produk orang tua itu harus menjadi orang tua yang siap membina anak-anaknya jangan sampai kita adiknya resep adik urus benar kalau kita membuatnya seneng tapi ketika anak sudah dilahirkan kita membiarkan begitu saja itu adalah faktor yang salah karena memang baginda Nabi mengungkapkan bahwasannya didiklah anak-anak kalian di usia 0-7 tahun ataupun di usia 0-5 tahun oleh orang tuanya sendiri sebagaimana tadi Pak Pengawas menyebutkan bahwasannya ketika contohnya dalam surat Luqman dalam surat Luqman Luqmanul Hakim menyebutkan bahwasannya yang pertama walakat atain al-lukman al-hikmata anishkundillah itu tentang rasa syukur yang kedua yang ketiga yang ketiga bahwasannya bapak-bapak ingat ketika bapak-bapak dengan istrinya melaksanakan perintah Allah lalu jadilah seorang anak ibu mengandung dalam keadaan wahnan ala wahmin ibu melahirkan dalam keadaan contohnya sangat susah payah lalu ibu setelah melahirkan menyusui pun itu adalah dalam satu didikan kepada anaknya ketika dalam lahim bagaimana caranya kita mendidik seorang bayi ataupun jadinya ketika sudah dilahirkan bagaimana anak itu dididik oleh orang tuanya ibunya menyusui dengan penuh kasih sayang bapaknya mencari nafkah dan memberikan nafkah kepada anaknya serta mendidik ilmunya kepada anaknya itu adalah dalam ruang lingkup bahwasannya 0-7 tahun adalah didikan orang tua yang memang harus sepenuhnya oleh orang tua mohon maaf bukan saya menggurui bukan saya memberikan cerama akan tetapi ini adalah standar kita sebagai orang tua ataupun kita guru sebagai pendidik jadilah pendidik di rumah tangga kita jadilah pendidik untuk anak-anak kita jadikan anak-anak kita sebagai investasi akhirat yang akan memberikan kebanggaan kepada kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala siapa pas siap betul apa betul itu yang pertama biar enggak lama mati oke kasihan kalau lama mati kasihan udah lapar kan nunggu lagi yang kedua jadikan usia anak remaja anak remaja itu adalah dimana yang sangat rentan sekali untuk terombang kalau dalam ilmu kalau dalam ilmu psikolog ilmu kejiwaan disebutkan usia remaja ini adalah usia yang sangat labil bapak-bapak tahu bagaimana usia anak labil perjalanan hidupnya mereka ingin selalu mencoba mencoba apapun baik menurut mereka itu saya belum pernah mencoba ini menurut orang itu bahaya saya ingin melakukan bahaya enggak nah inilah bahwasannya anak remaja itu sangat sulit untuk diarahkan tapi kalau orang tuanya tadi telah mengetahui bagaimana karakter bagaimana pribadiannya bagaimana dirinya ketika 0 sampai 5 tahun maka orang tua tidak akan kewalahan dan tidak akan merasa capek ketika ada di usia remaja saya ungkapkan sekali lagi 0 sampai 7 tahun jadikan didikan itu adalah didikan oleh orang tuanya bukan oleh ibunya tapi harus ada kontribusi dari bapaknya kata si bapak kan saya nyari nafkah mamah kan ada di rumah emang segala rupa aku belum dikerjakan ke mamah di rumah emang bapak-bapak hubungan jendol gue ya di rumah enggak juga kan bapak-bapak ada di rumah itu coba untuk berkontribusi melihat bagaimana pekerjaan si istrinya si istrinya nyuci aduh dedeh enggak ucudu cekud dedeh kasihannya istri kita nyuci ngepel masak rumah wadah gitu kan kitanya nonton tv nonton versi dan sebagainya itu enggak ada alasan buat orang tua yang disebut dengan bapak itu untuk diam di rumah tapi bagaimana memberikan contoh kepada anaknya memberikan taulah dan kepada anaknya nih bapak-bapak siap mengerjakan apapun bapak siap untuk melakukan apapun ketika di rumah dan bapak siap mendidik ketika ada di rumah itu berdua loh kita membuatnya berdua maka kita pun menerusnya harus berdua tadi usia remaja itu sangat sulit pak ketika kita meninggalkan anak dengan kesibukan kita dengan hal-hal yang memang hirut-pikuk duniawi ibunya cantiknya menjadi ibu yang apa ya itu namanya zaman sekarang itu yang sibuk super sibuk bapaknya super sibuk akhirnya dititipkan maka di usia remaja akan kualahan kenapa banyak remaja mencari jatuh dirinya di luar karena orang tuanya tidak menyempatkan waktu tidak memberikan waktu kepada anaknya untuk berbicara untuk ngobrol untuk seri makanya banyak pelampiasan yang dicari di luar anak remaja itu orang tua saya memberikan apa nah ini pelajaran bagi kita apakah kita mampu menjadi orang tua itu adalah orang tua yang produktif apakah kita mampu menjadi orang tua itu adalah orang tua yang memberikan kasih sayangnya secara penuh kepada anaknya apakah kita menjadi orang tua itu mampu untuk memberikan suasana dimana suasana itu adalah suasana keluarga dan bahagia di mata anak kita teman-teman para guru yang saya banggakan anak-anak medikakom siswa-siswi yang saya cintai maka jadikan usia remaja ini sebagai pengalaman bagi kalian bagaimana caranya mencari kehidupan jangan kita mengekang mereka beri mereka kebebasan akan tetapi ada kontrol dari kita makanya usia remaja ini jadikan lagi mereka itu adalah berikan kebebasan kepada mereka tapi kita tetap mengontrol mereka kalau tadi di usia 0 sampai 7 tahun kita jadikan anak sebagai raja maka di usia remaja ini jadikan mereka sebagai teman bicara bagi kita teman bicara ini sulit kita sebagai orang tua terkadang kita tidak memahami anaknya sebagai anak terkadang merasa risih merasa malu untuk bercurhat kepada orang tua bener gak? kita rasakan gak bahwasannya menjadi orang tua anak itu merasa segan kepada kita merasa sulit untuk berbicara kepada kita curhat YGHC kepada kita kita itu menjadi pelajaran bagi kita makanya anak remaja ini jadikan mereka itu sebagai lawan bicara kita teman bicara kita karena jangankan anak yang ada di rumah mereka selalu terkumpung di rumah anak di jalanan kenapa mereka dengan etika dengan ahlas mereka yang kurang baik karena mereka tidak ada dukungan dari orang tua tidak ada dengaman dari orang tua tidak ada pelukan dari orang tua makanya tugas dan fungsi orang tua disini bagi anak-anak remaja itu adalah merangkul mereka mengajak berbicara kepada mereka ya kalau kita pun sibuk ya paling tidak kita ketika mau berangkat kita memberikan wasiatur kepada anak ketika kita mau berangkat kerja pagi-pagi kita ucapkan say hello kepada anak ketika kita datang dari pekerjaan paling tidak kita cium kening anak-anak kita kita cium istri ciumlah kening anak-anak kita supaya anak-anak kita merasakan kehangatan dan juga kasih sayang sebagai orang tua ataupun bapak nah yang ketiga jadikan usia dewasa mereka itu sebagai sahabat kalau tadi teman bicara maka jadikan di usia dewasa itu anak-anak kita ketika kita sudah mempunyai anak di usia dewasa mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sudah stabil pemikirannya sudah matang pemikirannya maka jadikan anak-anak kita itu adalah sebagai sahabat kita kalau kita menjadikan sahabat anak-anak kita seperti apa seperti bagi darah sunuh perlakukan para sahabat memberikan segala kebebasan berpikir kepada mereka kalau memang itu adalah hal yang positif kalau memang hal yang negatif maka kita luruskan dan kita arahkan sebagai orang tua itu jelas kewajibannya siswa-siswi medikabong yang saya cintai maka jadilah anak-anak dimana menjadi anak adalah suatu kebanggaan bagi orang tua jadilah anak-anak yang produktif ketika orang tua memberikan amanat untuk belajar belajarlah yang baik ketika menjadi siswa-siswi medikabong jadilah orang-orang ataupun siswa-siswa yang memang akan membanggakan guru-guru kalian dan juga ada takdim seorang siswa kepada gurunya maka maka dari itu kita yang sudah pada matang berpikirnya kita yang sudah pada dewasa kita yang sudah diberikan oleh Allah SWT mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk jadikan anak kita sebagai sahabat kita biarkan mereka untuk mengikuti sejak langkah apa yang ada dalam masalah dalam keluarga buktikan bahwasannya mereka pun mampu untuk menyelesaikannya jadikan mereka itu sebagai sahabat kita ketika ada permasalahan di rumah ada hal-hal yang perlu dirembuk-rembungkan ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan ikutkan mereka supaya mereka mampu berkontribusi dan memberikan pemikiran-pemikirannya dan mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sebagai pengalaman ketika mereka nanti akan menjadi orang tua sahabat-sahabat guru dan juga santri-santri Ramadan virtual medikacom yang saya cintai itulah yang akan saya sampaikan yang pertama itu adalah bagaimana menjadi anak di usia 0-7 itu adalah peran orang tua yang kedua bagaimana sikap orang tua terhadap anak remaja yang masih labil dan anak remaja yang harus mengikuti arahan orang tua yang mana orang tua jadikan teman mereka pada usia remaja serta bagaimana caranya kita sebagai orang tua ketika pasal usia dewasa dijadikan mereka itu sebagai sahabat kita sebagai lawan bicara kita sebagai teman diskusi kita yang itu akan diharapkan menjadi penerus dari keluarga kita terima kasih teman-teman semuanya dan juga para guru yang saya banggakan terus juga para santri-santri medikacom dalam smart trend yang diadakan di sekolah medikacom ini mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi segala sesuatu itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala kita melaksanakannya mudah-mudahan dalam amanah yang mampu kita realisiskan dalam kehidupan dunia dan kita pun dalam keadaan bulan ramadhan ini Allah pun memberikan keberkahan serta rahmat kepada kita semuanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih ya teman-teman BKRG semuanya terbaik terbaik untuk kita semua kalau dari Ukema mengutip dari lagu ayat dunia ini panggung sanggih warna ceritanya sudah berubah ada perang wajar dan ada perang berpura-pura mengapa kita bersanding warna semuanya mengapa kita bersanding warna mulai ini peran yang mencintai bikin orang terbahak maha peran bercinta bikin orang mabung kebaya dunia dunia ini ini guru-gurunya harus begini dulu coba tes jadi jangan mas Anang kalau mas Anang ini udah bagus guru-gurunya terlalu bernoh ya bapak ibu mana berita sambil ngangin ya coba lagu ini ini indah cuma ibu terlalu diputupin dengan malu ya ini ada lagunya buka dulu tope ibu bapak yang semoga dirahmat ke Allah para sesuatu-sesu yang seringkan yang juga Tom yang mungkin cintai dan semoga selalu ada dalam diri dari Allah kalian akan menjadi penerus bangsa yang akan selalu dibanggakan kalian akan menjadi ahli ulama kalian akan menjadi para ahli bidang-bidang dan bisa jadi berusaha di kampung itu karena bahwa itu jadi menteri kecukupan kebenaran adik yang semoga salat dalam diri Allah UG punya remus bagaimana sih kalau pendidikan di zaman sekarang dan memang beda zaman kita dulu sampai sekarang nah caranya itu dengan MPR halo MPR halo MPR Majelis Purpusa Waratan MPR itu M-nya itu mantapkan abidah kita P-nya itu perbaiki ahlak kita M-nya itu rapihkan kepada kita ketiga huruf ini ketiga kata ini harus menjadi contoh artinya tidak memberikan contoh nah kita sebagai orang tua sebagai guru harus bisa menjadi contoh menjadi keladan untuk anak-anak kita beri berasal berusaha dia tidak bilang deh udah waktu di sholat ini bapak kaya gak takut kenapa takut jadi gue enggak deh ada nabi tertulangan hayu kita butuh enggak hayu nabi 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 Jadi MPN yang pertama tugas kita sebagai orang tua itu karena mengacu pada ketentuan daripada firman Allah dan Sabtu Rasulnya ketika seorang manusia telah datang kematian padanya maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah imun yang bermanfaat, yang ketiga adalah warabun sholabibun yikmulabun yang ketiga ini adalah termasuk kedalam kategori, lingkaran, para buruk belajar dan pengadil, tak ini buruk-bukarib adab daripada ada dalam kebunuhan, adab ke sekolah, ini masuk ilmu yang bermanfaat, yang ketiga itu adalah anak yang sholab yang mau mendengarkan kedua orang tuanya, ibu bapak, saudara-saudari semua yang semoga Allah rahmat jadi kita harus jika cara mendidik itu dimulai, tadi kan ya mantapkan dulu akhir-akhir itu masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, ujung rambut sampai ujung kapi Islami dan itu buat tak, hari itu di abri, belum jelas ada syarii, tapi syarii itu terguruh pakai tulisan ini jadi syarii, rambut rapi, aduh batak, alhamdulillah, berguruh dipoyok pada namun istri aku ibu-ibu yang tidak bergerudung, belajar untuk bergerudung telah dipoyokkan pak, saya aja lagi lagi di tiung sama mak tapi kan? oh gitu oh ya, tiung sama pak, ngomong ini-ngomong ini iya pak, bersama rake-rake, rake-rake, kadang ini segini apa? di tiung, tiung, tapi kahanan, betul-betul di tiung, 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 tinggal tinggal di gitu, mohon sama mana eh, SKT tinggal dikot, penolok, buah itu gunung, amban para aku, gua sendiri bu, udah kiaang kiri, masa dikepragan, biar nggak karena kurusan, itu berkiranya yang punya siapa? Allah SWT berbuat baik, itu banyak penguatan baik tapi kita tidak tahu kama-sama dan perbaikan mana yang akan mencapai Allah SWT yang diri-terikin malah Jadi kembali lagi, fokus pendidikan pada anak hija bantau, gunakan handphone, gunakan teknologi yang ada, itu bisa membuat dari smart Contoh, jadi kami ingatkan soalan, ingatkan dengan cara pakai handphone, tampanye lain tuh, aplikasi yang musim, aplikasi yang azad berkeluanan di setiap waktu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tidak ada handphone macan masing-masing Kita harus jadi contoh yang tidak mempemandang azad dalam handphone, mengingatkan pada diri kita untuk segera melaksanakan sholat dan mengajak anak istri kita Jadi jadi contoh, bukan memberikan contoh yang terbaik itu ya Kita ngulir, akan akan, unkul visimikafah, masuk ke dalam istri kita, ulasan tenang setengah, tanyakan ke ibu-ibu, ulasan tenang setengah Ya Bu, kalau setengah-setengah enak kan gaji tiap bulan dari suami kalau dikasih setengah-setengah enak kan, lebih potong, kelompok-potongnya enak Bu, ini enak kan inginnya full, betul Pakai jalan setengah serta-setengah udah ngumpul di sini, Masuk ke seluruh Tuhan, mantapkan akhidah anak-anak kita sebab mereka akan menjadi jari yang investasi akhirah kita di berikutnya, ya Pak ya, jadi kita buru-buru ini termasuk warasatul anbiya, al-ulamai warasatul anbiya, para ulama ini pembalas para nabi, nah, nah, tuh, sungguh banget, ibu ini beruntung, ibu bapak ini semua, kenapa? Bapak ibu ini pembalas para nabi, insyaallah pembalas para nabi ini rakyatnya masuk dalam, amin, dan cukup aku, guys, di sana. Pembalas para nabi. Kita lanjutkan yang baiknya yaitu berbaiki akhlak anak-anak kita, berbaiki akhlak anak-anak kita, jenikan contoh kita untuk anak-anak kita. Kalau akhlak kita pecah, maka bisa, kan? anak-anak kita mengikuti anak-anak kita. Akhlak kita terbaik. Enggak usah jauh-jauh kata Rasulullah . Manusia terbaik itu manusia yang paling baik terhadap keluarganya. dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Mata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu paling baik. Ayah antara itu curhat, Rasulullah, Tair, Bunga, Kuda, Al, Kudang, 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 Kudang dan aku, yang paling baik terhadap keluarganya, itu bagi jemput, cici, coklat. Itu coklat. Mbak, Rasulullah mencapotkan. Sebaik baik coklat itu siapa? Rasulullah. Rasulullah, itu memanggilku Rasulullah untuk membuat pada istri. Betul? Menggil Siti Aizah, Ya Huwai'allah, wahai istriku yang kemerah-merahan dikili aku. Bunga, ayo santa duwil-temua, ayo papa-apa mau ke rumah. Hidup budang. Eh ke mana? Eh, masih mutu. Hidup, atau Umi, Umi, mungkin yang paling maksudnya, Umi ada ibu dan juga aku. Pak, Pak, udah sekarang Coklat solo aja yang paling baik. Ke istri aja sebelumnya. Tapi itu pake bahasa Arab, namanya tengah hati-hati. Omah, omah, sok-sok gaya-gaya makin basah anakku. Yah, hendak asmol. Wah, bener-bener dengarin. Oh, alhamdulillah. Oh, makasih sahabiku. Eh, muka lo jauh tuh. Agak asap, agaknya. Anjir, agaknya beginian. Saya dipanggil Pak Najib, kan? Bisa amal beribu. Oh, aduh, 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 aduh. Bahaya istri, mingget yang sumpurna, panggilan yang Allah, subahaya paling mudah. Yang paling mudah, Allah Allah, nik ja. swornan, dan Shieldma. Ähm... eh Bebe Ayo istri kita Bebe ini bisa saya aku punya dari awal berkata itu masih berkata saya pak gila sudah dicom kepada usia saya saya sampai dengan sakit Udah punya anak tiga seharusnya. Udah punya anak tiga seharusnya. Punya anak tiga seharusnya. Tapi istri itu nyebutnya saya. Sama dengan ketika dulu kita masuk tangan. Bahwa sama pembohonan. Kita kembali tadi. Taruh ya. Ternyata pembohonan. Ternyata pembohonan. Ternyata pembohonan. Ternyata pembohonan. Oh. 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 Aku marut. Pada semut merah. Yang berbalas di dinding. Menantangku curiga. Seaganya besanya. Selama di sini. Menantipacar jauhaku. Ayo bu. Sungguh ale. Ayo. Ayo. Takkan terlupa. Kisah kasih. Dengan si dia. Tidak ada masa paling indah. Tidak ada kisah paling indah. Tidak ada kisah. Tidak ada kisah. Tidak ada kisah. Tidak ada kisah. Oh siap aku di buang. Mau ga ga ada dua bilo... Bih... Namah di pasar gitu. Kalau ga lo ga bisa. Hari ini ya mau cocin. Bapak tadi dikandung, berapa ngalah-ngalahnya? Cape, siapa cape... Ayo di tidur. Tidur. Ayo aja, aja. Perhatikan sendiri ya? Bu, ayo, ahlak mulai dari kita bakarnya dunia, suami dan istri. Jadi contoh buat anaknya, pembangun dan romantis anakku akan demikian. Bapak saya, mohon saya, Masya Allah enak banget ya, mampir ke anak-anak, jangan sayang-sayang, sekaya suaranya, eh, ya, seorang kompon, eh, ya, kan, laku-laku, apa, 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 apa. Baik, 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 jangan asal, itu jadi doa buat orang kuat ke anak, jadi doa. Doakan anak kita dan kami lagi, sangat bagus. Soleh, eh, makan soleh, hayo, makan pintar ke sini, gitu aja, bu, lihat, lihat itu, cantik, karena mau hari-hati soleh, eh, Masya Allah soleh, jadi berarti kita semua. Sehingga, apa, itu tidak kata-kata itu wakil ini paling baik. Apakah, jadi cocok untuk anak-anak kita, wah, itu seolah kata, jadi cocok ya, menulai tempat. Insya Allah anak kita pun akan bisa semalu kalau tidak tercotoh dari orang tua. ibadahnya ibadahku hidupku matiku Semua serahkan hanya kepada Aum Jadi tahu sesuatu yang paling suci Semua paling lomba ibadahnya Semua paling lomba sedekahnya Semua paling timbunan paling lomba Menganggap orang lain kecil dari mata kita Padahal billah ibadahku Semua itu terserah engkau ya Allah Semua itu datang dari Allah Allah mengazal kita karena akhlak kita yang tidak baik Akhidah kita yang kurang bener Tidak bisa menjadi contoh untuk anaknya Allah catuk saja kesalahan kita Tidak akan berburuk lagi Jadi siapa yang punya semuanya? Patikan ibadah kita semantik darah kena Allah Ini rumus bagaimana cara yang Anak kita bisa danjad topic Sama soleh dan soleh Bahkan bisa lebih baik dari kita semua Insya Allah Oh, demikian yang bisa disampaikan, yang tidak disampaikan, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilakan seputaran bateri, Mbak Atau Ustaz. Baik, barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, satu atau dua pertanyaan. Pak Iban, ada yang tanyakan? Silakan teman-teman, ini disediakan waktu untuk ibu-ibu. Ada, Pak Reza, ada yang beritaikan, Pak Reza? Biasanya kita, kan saya-kira suka, saya-kira. Assalamualaikum, Pak Ustaz, Pak Piai. Mau bertanya, terkadang kan anak-anak zaman sekarang itu sumber ilmu begitu banyak, tetapi kelemahannya adalah dari pengalaman. Tapi mereka terkadang, anak-anak Buddha itu, kalau dia belum merasa, belum praktekan, sulit untuk menerima pengalaman-pengalaman hidup dari orang Bajara. Bagaimana untuk menyampaikan supaya di samping dia mengawasannya kuat, kuas, tapi juga mau menerima secara adil orang yang sudah menghadapi kehidupan yang lebih, lebih, lebih panjang. Jadi ketika berbicara bagaimana cara menyampaikan anak-anak kita referensi ilmunya banyak, YouTube, Mbak Google, dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita panjang, ketika kita jelaskan, dia ngomong, enggak, maka Hidayah juga ngakai begitu. Itu bisa darah, orang-orang, Pak Hidayah juga ngomong, aduh, mas. Ya, Pak. Dan caranya, menurutkan narasi itu bagaimana caranya, anak-anak zaman sekarang itu masuk akal. Jadi itu narasi, narasi yang di luar, jadi ketika dia punya referensi dari anak-anak Hidayah, Bapak dia ngomong gini. Oh iya, kalau misalnya di Hidayah seperti itu ya. Nah, sekarang menurut ke dalam Bapak Ibu, kita sendiri saling, Pak Hidayah dia, nah Bapak Ibu gini, ngomong, ngomong sama yang misalnya di Hidayah dia. Nah, kalau kena yang bisa ngomong dari Hidayah ini, contoh hasilus misalnya, sholat, 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 kalau dalam sholat, tahiyah itu kan diadil ada yang berkali-kali, gitu kan. Nah, anak-anak itu referensinya banyak. Nanti kalau ini referensi, kenapa dia akan diberkati nambil bawah bikinnya, karena ingat, fikir itu paham. Al-fikir lo ga tumpahmu, bahwa fikir itu bahasanya paham. Narasi yang beropat, itu bagus deh, karena hasilnya ada. Jadi, dalamnya loh, itu dari menurutnya gitu. Nah, dari pengalaman Bapak belajar di pesatnya, Bapak belajar agama dulu, dulu Bapak belajarkan juga. Nah, ini tanya dikasih Bapak. Nah, itu loh narasi. Gimana kaya kerja, nanti nanti di mana. Tapi menurut pengalaman Bapak, Bapak nyaman loh, benar-benar ini. Nah, itu, jadi narasi itu pengajar ngobrol. Pengajar ngobrol anak-anak kita, insya Allah, mereka akan mudah paham. Nah, mereka akan tidak lupa, jasa yang paling kuat dan yang paling kuat, pasti itu DG Bapak. Jadi, ketika kita hendak mempunyampaikan kepada anak-anak kita, memang benar apa yang dikatakan kampung B. Tapi, kita ingat bahasanya pengalaman itu adalah the best teacher. Pengalaman adalah sesuatu hal yang terbaik. The best teacher lah. Jadi, artinya ketika kita mau memberikan kepada anak sesuatu hal, maka kita itu bukan untuk menggurui mereka dengan pengetahuan mereka. Karena ketika mereka dengan referensi, dengan segala sesuatu yang mereka ketahui, ketika kita menyampaikannya seperti menggurui, seperti kita seakan-akan kita yang paling benar, itu adalah sesuatu hal yang salah. Maka, hal yang terbaik adalah bagaimana caranya kita mengetahui pola pikir mereka dan menjembatani mereka dengan pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui, itu adalah sesuatu hal yang sangat produktif dan sangat baik. Jadi, sikap yang harus kita kedepankan kita adalah mengetahui alur pemikiran mereka, mengetahui bagaimana cara mengarahkan mereka, sehingga mereka itu merasa tidak digurui dan mereka itu tidak merasa disalahkan. Mungkin itu. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak August Widiantor. Ada yang inginkan? Baik. Sudah tidak ada yang inginkan? Silahkan. Kalau tidak ada, saya akan langsung untuk menggurungan mereka. Maka, Pak Ustaz. Pak Ustaz dari sini, sahabat saya dan Bidia-Bidia. Sekarang sudah membangun masing-masing dalam rumah-masing. Kita sama-sama dapat, semoga masing-masing itu sempat selesai. Dan juga, Ajin yang jarak-jarak boleh sama. Ini pejuang-pejuang Allah ini, aku sudah jadikan, ada langsung juga. Ini matahari. Ini matahari. Ya, itu matahari. Yaitu matahari. 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 Insyaallah. Matahari. Matahari. Insya'at. Matahari. 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah